bismillahirrahmanirrahim ya silahkan yang ehwan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad ustad kami ditawarin oleh saudara itu apa itu namanya bayar haji atau umroh melalui travel yang mana itu modelnya mirip dengan MLM jadi gini ustad yang dikabarkan ke saya begini kalau saya mendaftar di travel itu namanya boleh disebut atau gak ustad? saya udah tau namanya gak perlu disebut gak perlu disebut jadi kalau kita mendaftar disitu kita dapat voucher 3 juta setengah sebagai uang DP anda emang bayar DP? ya bayar DP 3 juta setengah anda bayar DP 3 juta 500 terus itu sisanya total total biaya umrohnya macam 27 juta sisanya itu boleh dicicil anda cicil boleh terus ya cicil jumlah sama tinggal waktunya terserah dengan perseratan bisa berangkat setelah lunas setelah lunas bisa berangkat? ya sebelum dia tutup? ya bagaimana? terus terus kalau kita ngajak orang ngajak orang untuk daftar ke travel itu setelah orang itu bayar DP kita dikasih bonus 1 juta 500 berarti sepertiga dari uang yang dibayar? ya perkiraan seperti itu terus tapi untuk angsurannya yang kita bawa itu kita gak dapat apa-apa pokoknya sekali kita merekomendasikan ke orang lain kita dapat 1 juta 500 nah kalau di bawah kita kalau kita bisa merekrut 2 orang kita dapat tambahan lagi 500 kalau cuman dapat 1 orang 1 orang kita udah dapat 1 juta 500 nah kalau di bawah kita yang kita rekrut tadi itu dia rekrut 2 orang kita dapat kita dapat lagi 500 kalau 1 orang saja yang ini enggak 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang dapat 10 orang dapat berapa? gak dapat gak dapat Ustaz ketika terjadi di bawah itu ada 2 kita dapat tambahan kalau dapat kakinya 2 baru dapat lagi yang pasang kakinya ya kaki di bawah kita membawa pasangan Ustaz jadi ada kalau cuma sepasang gak dapat apa-apa 1 pasang dapat 1 juta setengah yang orang pertama tadi yang 1 juta pertengah yang orang pertama tadi nah macam saya ini Ustaz saya bawa A saya dapat bonus 1 juta 500 kalau A ini bawa 2 orang maka saya dapat tambahan lagi 500 kalau cuma 1 pasang saja ya kalau cuma 1-1 terus gak dapat Ustaz gak dapat Anda walaupun Anda bawa orang 100 orang tapi 1 kakinya gak kalau kalau saya dapat bawa 100 orang dapat yang yang itu 1 juta setengah per orang tadi yang dibawa langsung itu Ustaz kalau yang di bawahnya gak dihitung kecuali yang jawab pertanyaan saya 100 ke bawah tapi 1 kakinya 1 ini gak pincang dia terus dapat apa cuma dapat 1 aja dianggap 1 yang 100 tadi iya 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 gak dapat apa-apa padahal di travel secara umum Anda bawa 100 orang dapat jangankan di travel beli tiket pesawat ya atau tidak setiap 10 orang gratis 1 ya atau tidak ini 10 orang Anda sudah gratis 10 tiket pesawat ke Mekah pulang pergi berapa harganya itu berapa dolar 500 dolar kan ya ke Arab Saudi sekali jalan berarti 1000 dolar sudah dapat 10 dapat 1000 dolar ya atau tidak ini Anda dapat 10 dikasihnya cuma 10 dolar atau berapa 100 dolar cuma dikasihnya zolim atau tidak dia ini zolim jadi ini gak boleh enggak boleh enggak artinya saya baru di baru di prospek saya belum memutuskan karena saya pernah tanya ke konsultasi syariah belum ada jawaban artinya kalau ini boleh saya masuk kalau enggak boleh enggak boleh sudah jelas enggak boleh Allah balik fikir kalau mau juga ambil yang tadi yang umum datang ke sebuah travel saya bawa 10 orang Anda gratis satu berangkat Anda gratis satu jelas daripada harus bayar 3 juta tanpa bayar 3 juta setengah langsung aja bawa saya daftarkan 10 orang dapat Anda satu gratis tanpa Anda bayar 3 juta setengah maka untuk menjadi kenapa diharamkannya MLM tersebut karena dia ada bayaran di depan padahal untuk menjadi perantara kan gratis tidak harus bayar kenapa harus bayar Anda karena agar skema uang uang dengan uangnya tidak terputus itu tujuannya ada pun barang dan jasa hanya sebagai kedok karena itu tetap diharamkan oleh para ulama sedunia bahkan dokter Hussein Syahrani dalam disertasi berjudul atau SWIK At-Tijari Fiki Islami marketing dalam pandangan Fiki Islam dan menjelaskan dari seluruh penelitian saya terhadap MLM sedunia para ulama sedunia baik lembaga internasional maupun lokal di negara-negara kemuslimin tidak ada ulama yang menghalalkannya ya ini menurut saya karena dia tidak bisa bahasa Indonesia kalau dia bahasa Indonesia mungkin lain isi bukunya karena di Indonesia ada pihak-pihak yang menghalalkan sistem tadi tidak mengerti dengan hakikat daripada perniagaan tersebut cukup oke lebarik fiku lebarik fiku jangan teruskan jangan masuk jangan teruskan kalau mau seperti yang tadi ambil jamaah itu ajak ke suatu travel yang sudah sesuai dengan sunnah dalam dalam apa pengelolaannya dan pemberangkatan dan pembimbingan jamaahnya berangkat dapat gratis satu real tanpa arse bayar anda satu sen pun juga yang awak silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati